Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Berburu di hutan kopi Yaitu di bagian ketujuh Atau bagian terakhir Sial Hantu menyeramkan itu Tiba-tiba melayang Dan melesat cepat menerjang dan menembus tubuh poslamat Hingga poslamat terjengkang Dan terperosok kemulucurang yang mangat di hadapannya Aku terpanas saat Kejadian itu terjadi begitu cepat Dan poslamat Entah bagaimana nasibnya Aku tahu jurang itu sangat tadalam dan terjal Karena siang tadi Aku sempat memeriksanya Tak mungkin orang bisa selamat Kalau sampai jatuh ke jurang itu Tak lama aku lihat mas daddy kembali dan berusaha mencari jalan untuk turun ke jurang Syukurlah Sepertinya ia sadar kalau poslamat terjatuh ke sana Sementara hantu itu kembali mendekat ke arahku Dan merubah wajahnya Kembali Menjadi sosok krecantik Tidak Secantik apapun dia Adalah hantu Aku tak mau terpedaya dengan tipu muslihatnya Tubuhku semakin mengikil kedinginan Juga kaku tak bisa dikerakan Sementara suasana di sekitarku Itu kembali sepi Para warga yang tadi mencariku Kini entah kemana Mungkinkah Aku akan mati konyol di tempat ini Sebergas sinar muncul menyelokkan mataku Disusul dengan kemunculan poslamat Dengan kondisi yang sangat payah Sebuah keajaiban kalau ternyata Ia masih bisa selamat Setelah jatuh ke jurang tadi Tak banyak bicara Atau aku yang sudah tak bisa mendengar Dan bicara lagi Bos selamat lalu membantu keluar dari dalam sumber Hantu perempuan yang masih berusaha mengganggu itu Seolah tak diajukan sama sekali oleh bos selamat Atau ia memang tak bisa melihat hantu itu Entahlah Bos selamat lalu memupaku Dan berusaha membawaku kembali ke desa Hantu perempuan itu masih saja mengikutiku Sampai tiba-tiba Bos selamat mencabut pistol RK-nya Dan menembakannya tepat ke rasuk itu Hantu itu pun lenyap Dan kami bisa kembali ke desa dengan selamat Pagi harinya Aku terbangun dan tubuh terasa remuk redam Ada rasa trauma setelah mengalami kejadian semalam Namun aku berusaha untuk tetap degar Dan bersikap Seolah tak pernah terjadi apapun terhadap diriku Kulihat bos selamat sedang berselfie dengan latar pemandangan hutan Sempat kulihat ia melirik ke arahku sekilas Lalu kembali asli dengan kamera ponselnya Aku yakin ia masih penasaran dengan kejadian yang menimpaku semalam Tapi sikapnya yang saw juan terhadapku Membuatku memilih untuk pergi ke sumber Dan membersihkan diri Kembali di sumber Aku lalu duduk di jok mobil Sambil membersihkan senapan Kulihat bos selamat datang menghampiriku Apa yang kulihat semalam? Tanyanya tanpa bahasa pasti Aku berpura-pura budek dengan handset yang terpasang di telingaku Handset yang sebenarnya Sama sekali tak menyala Aku hanya masih ragu untuk menceritakan kejadian yang semalam Namun bos selamat sepertinya Tamu menyerah Ia mengulang pertanyaannya Aku nyaris saja menjawab Ketika terdengar panggilan dari Pak Hadi Yang minta kami Untuk menemani Anissa turun gunung Berbelanja keperluan logistik Syukurlah Aku terselamatkan dari desakan pertanyaan bos selamat Bukan tanpa alasan aku memilih untuk bungkam Tapi aku merasa Kalau makhluk itu masih mengawasiku Dan siap untuk mencelakaiiku Jika aku menceritakan keberadaannya kepada orang lain Barulah saat kami telah meninggalkan desa Dan sampai di kali gunung Aku berani untuk bercerita kepada bos selamat Ia nampak terkejut Namun juga sedikit tak percaya dengan apa yang kuceritakan Aku sendiri Tak mau ambil pusing dengan sikapnya itu Mau percaya atau tidak Yang penting aku sudah menjawab semua rasa penasarannya Sampai di kaki gunung Aku segera membantu menurunkan karung-karung berisi hasil bumi Yang akan dijual Lalu berpindah ke sebuah toko besar Untuk berbelanja kebutuhan logistik Aku masih sibuk membantu Hanisa Memuat barang-barang belanjaan Sementara bos selamat Justru nampak asik berbincang dengan seorang gadis hati Yang berparas kecina-cinaan Yang sepertinya adalah anak si pemilik toko Dasar Gak bisa lihat cewek agak pening sedikit Sifat plebonya Langsung keluar Dasar boyasok kanteng Gak bisa lihat cewek agak pening sedikit Kurutu kesal Ada sedikit rasa cemburu di hatiku Memang berbeda denganku Bos selamat memang sangat mudah kerap dengan gadis manapun yang ditemuinya Sementara aku Sudah Gawaseri dengan bosmu itu Kata Hanisa yang sepertinya Bisa membaca jalan pikiranku Hanisa lalu menceritakan Ula bos selamat saat tadi pagi Terperkok oleh ibu-ibu warga desa Tengah berpukil ria Di sumber air Sambil merekam pemandangan Sebuah cerita yang mampu membuatku tertawa Dan sedikit melupakan kekesalanku Selesai berbelanja Kami kembali naik ke desa Di atas pick up yang kami tumpangi Bos selamat masih juga sempat menggodaku Sepertinya Ia bisa menangkap kecemburuan yang kurasakan Gak usah baper Kalau keduduan orang soal kipetan Kau hidup dengan kehidupan nyata Bukan diadakan sinetron Gak dapat yang satu Ya nyari yang lain Cewek di dunia kan gak cuma satu Ujarnya Setengah meneko Jadi jomblo terus-terusan itu gak enak Dia cukup kesal Terang saja Sebenarnya sudah ada kok Yang setia menunggu muslim ini Cuma kamu saja yang kurang peka Ujarnya lagi Serius mas Siapa? Tanyaku penuh semangat Malaikat Israel Jawabku sambil terbahak Jancok Kesialanku Sepertinya masih berlanjut Saat sore harinya Aku mencoba membantu kaum perempuan di dapur Cukup menyerangkan sebetulnya Mendengar selotean para ibu-ibu Yang bercerita soal boslamet Yang sore tadi mengulangi kisah konyolnya disumber Namun saat perhatanku teralik kepada Nisa Dan gadis itu menyadarinya Sepertinya Ia kurang menyukai tetapanku Gadis itu terlihat cukup cekatan Mereci bumbu Wajah cantiknya Membuatku terpesona saat Aku mulai beranganangan Andai ia menjadi jodohku Namun sepertinya Ia justru lebih tertarik dengan boslamet Padahal setauku Boslamet justru terlihat tak tertarik dengan gadis itu Ah Mungkin masih ada sedikit kesempatan untukku Apinya dijaga Kata Nisa sedikit ketus Membuatku tersadar Kalau gadis itu Mulai sadar sedang kuperhatikan Aku Lalu menambah kuyuk bakar Pada hutungku tradisional itu Namun mata aku Seolah masih gak bisa lepas Dari par sayuk ke disitu Keluar sana Cari buruan lagi Kembali Nisa menyentakku Sepertinya Ia mersarisi Karena terus-terusan Ku perhatikan Kulihat boslamet Masih terlelap Aku lalu membangunkannya Untuk bersiap-siap Memulai perburuan malam nanti Aku lalu membangunkannya Untuk bersiap-siap Memulai perburuan malam nanti Dengan sedikit malas Ia menggeliat bangun Lalu mbasu wajahnya di dapur Sambil tebal pesonak kepada ibu-ibu disana Sungguh menyijikan Malamnya kami kembali Memulai perburuan Kali ini Aku bersama boslamet Ia mengandari trailnya Dengan sedikit ugal-ugalan Membuatku merasa sangat tersisa Mau tak mau Aku berpegangan kerat Pada pinggangnya Membuatnya mengurutu panjang pendek Karena merasa risi Kami wilayah tempat yang berbeda Dari yang semalam Menurui jalan terjal Hingga sampai di hutan Dengan kebohonan yang lebih lebat Caya jingga dari matahari sore Masih samar terlihat Di sela-sela dedaunan Entah mengapa hutan ini Membuatnya liku sedikit menciut Aku Merasa hutan ini lebih angker Dari yang semalam Dan benar saja Belum lama kami masuk ke hutan ini Aku sudah melihat sosok pocong Yang mengintip dari balik pembohonan Awalnya cuma satu Lalu seolah menggandakan diri Sosok itu semakin banyak Seolah tengah mengepung kami Aku terpaku Melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu Ada rasa menyesal Kenapa aku sampai ikut berburu kali ini Trauma Akibat peristiwa semalam Belum sepenuhnya hilang Dan sekarang Kau selamat yang berjalan agak jauh Di depanku Rupanya menyadari Dengan tingkahku yang sedikit aneh Ia kembali menghampiriku Ia kembali menghampiriku Lalu sambil berkomat kamit Meropi wajahku dengan telapak tangannya Ajaib Sosok pocong yang kulihat tadi Kini menghilang entah kemana Jangan keseringan bengong Kita berada di dalam hutan Ujarnya Sambil mengajakku kembali berdalam Meski masih merasa takut Aku mencoba untuk tegar Aku gak boleh kalah dengan bos selamat Kami kembali melangkah Menurusuri hutan itu Dan terlama bos selamat merungkuk Dan membidik Pegik bebi hutan terdengar melengking Disusul dengan suara kemerudu Sosok bebi hutan Sebesar anak sapi yang berlari Menerjang karak kami Aku segera berlari Menghindar Dan bersembunyi Di balik pokok pohon kelapa Sementara bos selamat Dengan tubuh kempalnya Terlihat lincah Menghindari terjangan si babi Babi itu menghantar pohon Dan sebilah pisau Melancap di kepalanya Tapi Tidak selesai sampai disitu saja Sekur babi yang lain Berukuran lebih kecil Muncul dan langsung menerjang Namun nasib babi itu Tak jauh berbeda dengan babi yang pertama Tewas dengan pisau bos selamat Yang menancap di kepalanya Dua ekor tangkapan besar Sekaligus dalam sekali perburuan Benar-benar sangat luar biasa Aku Lalu menyapu pandangan Kesegara Berharap menemukan buruan kami Tapi Sepertinya nihil Kelapa muda yang tergantung Di atas Menarik perhatianku Dengan cekatan Aku lalu mayat pohon kelapa Yang tak terlalu tinggi itu Dan memetik beberapa buahnya yang masih muda Bos selamat meledekku Yang bukannya buru binatang buruan Tapi Malah sibuk mengurusi kelapa muda Bos selamat Lalu menghubungi Pak Hadi dan Mas Dedi Untuk meminta bantuan Membuat hasil buruan kami Dan Sambil menunggu kedatangan mereka Aku kembali mengedarkan pandanganku Kesekeliling Dan lagi-lagi Aku Melihat sesosok mengerikan Tak jauh dari tempat kami beriterahat Sesosok hantu gondrong Nangkering di atas pohon Sambil mengayun-ayunkan kedua kakinya Kedepan dan ke belakang Kali ini Sepertinya bos selamat juga melihat sesok itu Terbukti Ia segera membidik Dan menembak Karena hantu itu Sosok itu terjatuh Lalu menghilang Pintu saja Bagai di telan bumi Bos selamat Lalu kembali mengisi peluru Dan menembak hantu yang lain Lagi-lagi Hantu itu jatuh Dan menghilang Begitu terus-menerus Sampai tak sadar Kalau ia semakin jauh Meninggalkanku sendirian Untuk mengejar hantu-hantu itu Sampai akhirnya Sosoknya Benar-benar menghilang Dari pandanganku Sial Aku sendirian kini Dan Pak Adi Serta Mas Deddy Kenapa begitu lama datangnya Rasa takut kembali menghantuiku Haruskah aku menyusul bos selamat Kembali masuk dalam hutan Atau meneguh Pak Adi dan Mas Deddy Datang ke tempat ini Syukurlah Tak lama terdengar suara Fluid Pak Adi Yang semakin mendekat Aku pun segera Balasnya dengan Tiupan fluidku Begitu mereka datang Aku segera menceritakan Apa yang baru saja terjadi Pak Adi nampak cemas Ia bermaksud untuk Menjul bos selamat Masuk ke hutan Namun niat itu Segera yaurungkan Ada rasa takut Yang terpancar Dari sorot mata Laki-laki itu Rasa takut Akibat trauma Dari masa lalu Akhirnya Kami memutuskan Menunggu dan berharap Bos selamat Segera kembali Dan itu Makan waktu Sampai berjam-jam Sebelum akhirnya Bos selamat Kembali dengan Langkahnya yang tegap Dan gagah Pak Adi Segera mengajak kami Meninggalkan tempat itu Dan membawa hasil Buruan kami Ketempat kami Memarkirkan Trail-trail kami Sepanjang perjalanan Kami lebih banyak diam Sampai pick-up datang Menjemput Untuk mengangkut Hasil buruan kami Aku masih juga Belum mengerti Dengan apa yang Sebenarnya telah terjadi Sampai di desa Seperti biasa Pak Adi Segera sibuk Menguliti Bebiutan Hasil buruan kami Sementara Bos selamat Nampak sibuk Mengisi ranselnya Dengan logistik Dan menyiapkan Senapanya Bahkan rompi buruannya pun Masih melekat Di tubuhnya Seolah Ia masih enggan Untuk melepaskannya Aku merasa Kalau semua ini Akan dibutuhkan Malam ini Jawabnya Saat ku tanya Kenapa ia Masih menekan Rompinya itu Lalu ia Menuju ke dapur Dan segera Mengolah kelapa muda Yang tadi Kopating Di lemutan Kami Lalu duduk di teras Sambil ngobrol Dan menikmati Air kelapa muda Anissa Keluar dari dapur Dan memintaku Untuk menemani Mengambil air Di sumber Bos selamat Menawarkan diri Untuk mengantar Namun dengan halus Anissa menolak Dengan alasan Bos selamat Pasti masih lelah Setelah Berburu barusan Akhirnya Aku dan Anissa Pergi berdua Ke sumber itu Anissa Tidak ada niatan Untuk kulihat itu Tanya aku Untuk Kemajak Kesunyian Di antara kami Selama perjalanan Aku udah daftar Jun Tapi ya gitu deh Mungkin belum Reseki Mudah-mudahan Tahun depan Aku bisa daftar lagi Bagus itu Aku Dukung banget Nis Memang harus Mencoba untuk Mendaftar lagi Sampai bisa Keterima Ujarku Mencari simpati Emang Kamu sendiri Gak ada niat Untuk kuliah lagi Jun Enggak Gak ada duit Buat kuliah Lagian juga Aku gak ada niat Kami masih asyik Terus berbincang Sesekali Diselingi Dengan Candaan Yang bisa Membuat Anissa Terlalu kecil Aku suka Dengan tawanya Terdengar Begitu Merdu Teling aku Sampai Disumber Anissa Segera sibuk Mengisi Embernya Dari air Pancuran Sementara Aku masih Terus Mengajaknya Ngobrol Sambil Mengedarkan Pandanganku Kesekeliling Sumber itu Pandanganku Terhenti Pada salah satu Sudut Sumber itu Saat Mendapati Sosok Yang masih Kukenal Berdiri Sambil Menetap Kami Dengan Marah Sosok Gedisanti Yang kemarin Membuatku Nyaris Mati Di Sumber Ini Nis Pangilku Liri Pada Anissa Apa Si Jun Saud Anissa Aku Terdiam Tak Mampu Berkata Kata 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 Lagi Sat Sosok Itu Semakin Tajam Menatap Kera Kami Anissa Yang Merasa Heran Menoleh Karaku Lalu Mengikuti Arap Pandanganku Jun Itu Anissa Tercekat Sepertinya Ia Juga Melihat Sosok Itu Aku Segera Menyambar Dan Menarik Tangan Anissa Kabur Anissa Belari Secepat Yang Ia Bisa Tanpa Medulikan Ember Airnya Lagi Sementara Aku Berhasil Tial Aku Terjatuh Dan Hantu Itu Segera Menyerah Tubuhku Menuju Karah Jurang Nissa Aku Berteriak Mohon Pertolongan Namun Terlambat Tubuhku Telah Terlempar Dan Melayang Jatuh Kedasar Jurang Jun Samar Masih Kudengar Terakan Anissa Sebelum Akhirnya Tubuhku Benar-benar Terlepas Dan Aku Tak Ingat Apa-Apa Lagi Weh Lapet Bangun Kul Lapet Samar Aku Mendengar Suara Itu Berkali-kali Aku Mengenali Suara Itu Itu Adalah Milik Bos Selamat Ini Dimana Mas Tanya Aku Kau Habis Jatuh Tadi Bos Selamat Berusaha Untuk Membantuku Berdiri Namun Saat Kemudian Ia Kembali Mendudukanku Dan Dengan Gerakan Yang Saat Tiba-tiba Ia Masang Kuda-kuda Dan Memukulkan Kepalan Tangannya Kedepan Terlihat Aneh Di Masa Aku Bos Selamat Seolah Sedang Mukul Angin Namun Yang Lebih Aneh Lagi Aku Melihat Kepalan Tangan Karena Percaya Ia Terus Mukul Mukul Angin Seolah Sedang Berkelahi Dengan Sesuatu Yang Tak Terlihat Aku Sampai Merinding Melihatnya Apa Yang Sebenarnya Terjadi Aku Tahu Pasti Sampai Beberapa Saat Kemudian Bos Selamat Menghentikan Tindakan Anehnya Itu Dan Kembali Membantu Berdiri Kami Kami Lalu Berjalan Tanpa Tahu Arah Bos Selamat Sendiri Sepertinya Juga Tahu Arah Mana Yang Menuju Kembali Ke Desa Sampai Suatu Saat Kulihat Bos Selamat Tertekun Lalu Kemat Kami Bergumam Seperti Sedang Berbicara Dengan Seseorang Aku Sempat Mengira Kalau Bos Selamat Telah Kehilangan Kau Rasanya Namun Dugaanku Kutarik Kembali Setelah Akhirnya Dengan Langkah Pasti Bos Selamat Mengajakku Kembali Berjalan Kulihat Tangan Kanan Bos Selamat Kembali Berbendar Mengeluarkan Cahaya Yang Menerangi Langkah Kami Bendar Cahaya Di Tangannya Itu Seolah Menuntun Dan Menunjukkan Jalan Kepada Kami Kami Pun Melangkah Semakin Cepat Hingga Sampai Di Harap Perkebunan Kopi Bos Selamat Mengajakku Untuk Beristirahat Sedernak Tak Lama Beberapa Warga Datang Menyusul Dan Bantu Kami Untuk Kembali Ke Desa Tak Lama Beberapa Warga Datang Menyusul Dan Bantu Kami Untuk Kembali Ke Desa Yang Benar Mas Tanyaku Tak Percaya Pada Mas Dedy Berkata Bahwa Kini Giliran Anissa Dan Bus Selamat Yang Jatuh Ke Curang Padahal Baru Beberapa Jam Yang Lalu Aku Ditemukan Setelah Terjatuh Ke Curang Juga Eh Dan Desa Macam Apa Ini Sebenarnya Pencarian Kembali Dilakukan Aku Bersikeras Untuk Ikut Meski Kondisi Tubuhku Sebenarnya Masih Sangat Lemah Baru Tadi Bos Selamat Yang Menyelamatkanku Dari Dasar Curang Dan Kini Giliran Dia Yang Jatuh Tak Mungkin Aku Tinggal Diam Namun Pencarian Ini Sepertinya Lebih Sulit Sampai Hari Berikutnya Bos Selamat Dan Anissa Belum Juga Ditemukan Aku Semakin Jemas Takut Terjadi Suatu Dengan Mereka Kecemasanku Semakin Bertambah Saat Malam Harinya Padi Meminta Kami Untuk Berkemas Besok Kita Pulang Ujaran Tegas Seolah Tamu Dipantai Lagi Tapi Pak Bagaimana Dengan Mas Selamat Protesku Pokoknya Besok Kita Pulang Dengan Atau Tanpa Selamat Ah Malam Itu Aku Nyaris Tak Bisa Tidur Memikirkan Bos Selamat Dan Sikap Aneh Padi Berjuta Pertanyaan Menuhi Otaku Hingga Saat Koko Ayam Jantan Terdengar Saling Besautan Aku Keluar Menusuk Teras Dari Kejauhan Kudengar Suara Motor Trail Mendekat Tara Desa Siapa Yang Datang Pagi-pagi Puta Bekini Semakin Dekat Aku Semakin Jelas Bisa Melihat Kalau Itu Adalah Warga Desa Sini Yang Datang Dengan Bocahkan Anissa Dan Bos Selamat Syukur Alhamdulillah Mereka Selamat Meski Meski Kondisinya Sangat Mengenaskan Keputusan Baddi Untuk Pulang Hari Ini Tak Bisa Ditawar Lagi Bahkan Ia Juga Mewaserta Anissa Sang Kepornakan Untuk Kijar Ke Kota Dan Tak Akan Pernah Diizinkan Untuk Kembali Kedese Ini Entah Apa Sebabnya Aku Tak Tahu Pasti Dalam Perjalanan Pulang Barulah Aku Bisa Mendengar Cerita Dari Bos Selamat Tentang Apa Sebenarnya Yang Telah Menimpanya Ada Yang Aneh Kurasa Bos Selamat Bilang Kalau Ia Hanya Semalaman Berada Dirasar Surang Itu Padahal Jelas Jelas Sampai Dua Hari Kami Melakukan Pencarian Tanpa Hasil Ini Terdengar Aneh Dan Sangat Misterius Semesterius Baddi Yang Tiba Tiba Mengajak Pulang Tanpa Sebab Yang Jelas Semesterius Anissa Yang Tiba Tiba Dibawa Keluar Dari Desa Itu Dan Taji Jinkan Untuk Kembali Semesterius Tingkah Bos Selamat Yang Selalu Menatap Aneh Karena Ribuan Hutan Di Sepanjang Perjalanan Dan Semesterius Desa Itu Sendiri Desa Misterius Dilreng Gunung 2018 Setahun Setelah Kepergian Anissa Dari Desanya Ia Ia Berhasil Masuk Ke Sebuah Perkuruan Tinggi Negeri Di Kotaku Untuk Merayakan Keberhasilannya Ia Bermasuk Untuk Pulang Dan Menemui Kedua Rantuan Namun Pantangan Untuk Tidak Kembali Ke Desa Itu Membuatnya Hanya Hanya Bisa Bertemu Dengan Kedua Orang Tuanya Di Luar Desa Maka Aku Dan Anissa Sepakat Untuk Pergi ke Kakek Gunung Yang Jauh Dari Desanya Dan Bertemu Orang Tuanya Disana Junior Tentu Dia Kedua Kali Ini Ia Berperan Sebagai Bodikat Kami Berdua Ternyata Tempat Yang Telah Disepaket Ini Adalah Toko Besar Tempat Biasa Dulu Anissa Berbelanja Kebutuhan Logistik Untuk Warga Desa Toko Milik Ayahnya Mei Ini Di Toko Itulah Anissa Bertemu Dan Juga Beberapa Warga Lain Yang Ikut Datang Sekedar Untuk Mengucapkan Selamat Aku Sendiri Lebih Tertarik Untuk Menggoda Mei Andi Daripada Harus Ikut Drama Pertemuan Antara Anak Dan Orang Tua Yang Mengharukan Itu Kan Mas Dulu Pernah Bilang Kalau Kita Bakalan Ketemu Lagi Kata Aku Dia Hanya Tersenyum Seolah Dibasakan Kenapa Sih Padahal Perasaan Aku Ngecelek Amat Mas Sudah Bilang Wah Ayah ini Loh Bilang Sana Sama Ayahku Mas Kalau Berani Tiba Tiba Datang Junior Dan Berikan Ponsel Kepadaku Ada Telepon Mas Katanya Dari Pak Edwin Paprikula Aku Langsung Ketelpon Dan Berbicara Ternyata Ia Tengah Mencariku Karena Musim Panen Tepu Hampir Tiba Dan Ia Ingin Aku Menyalakan Kembali Lori-Lori Pangguk Tepu Juga Renovasi Beberapa Tempat Di Pabrik Aku Menyanggup Tentukan Panggilan Lalu Berikan Ponsel Kepadaku Eh Nera Masih Butuh Kerjaan Nggak Ada Terbesar Nih Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Diambil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh